Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT Saya ini memperkenalkan diri dulu lah Mungkin ada yang tahu, mungkin tak ada yang cerita-cerita siapa ini kan Ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal Jadi saya kenalkan diri saya lah Saya pun baru bertanggung pada sini Dulu pernah datang tapi jangguan Ya kan? Jadi hari ini saya dipanggil untuk kita berkongsi lah sebenarnya Berkongsi, berkongsi pengalaman Berkongsi penghijrahan Sebab apa tuan-tuan, di sini dah ada banyak orang yang ustaz-ustaz yang mengajar Kalau ilmu saya percaya tuan-tuan ini dah banyak lah Tinggal nak amalkan saja Setiap apa, pasal banyak di sini ustaz-ustaz yang mengajar Jadi hari ini kita buat perkongsian lah sikit Perkongsian pengalaman Nama saya Wan Syahman bin Muhammad Yunus Lahir di Sumatera Utara Tahun 1961 Umur saya dah 56 tahun Ya kan? Mak saya seorang raja, keturunan raja Delhi, Delhi Medan sana Bapak saya keturunan batak pula Orang biasa lah Jadi bila orang biasa ni kahwin dengan raja Anak dia jadi Wan Itulah saya Wan Wan Syahman bin Muhammad Yunus Sedikit sebanyak saya perkenalkan diri saya Jadi dulu umur 12 tahun saya ingat lagi Umur 12 ke 3 tahun itu Saya pernah khatam Al-Quran juga Atok saya mengajar Memang suasana di kampung tu gitu Kamu kalau nak khatam, kalau nak berkhatan Di kampung tu kena khatam Al-Quran Sebab nak berkhatan tu nanti ada pengajian tu Bagi pulut lah, apalah segala macam Kampung lah Baca dulu khatam Al-Quran Baru kita berkhatan Berkhatan tau kan? Guntur berkhatan Besunat lah, besunat Dan orang-orang besar ni pula Yang sebesar yang kita ni Menakut-nakutkan kita Kita Anak-anak kecil ni takut Kau cepat lah khatam Al-Quran Maka orang saya minta Biar berkhatan kau cepat Nanti kalau lambat-lambat besar Susah, lihat Pake kapak Heran, gitu pun buat Alhamdulillah tamat Dan tuan-tuan Selepas itu habis Los Saya tamat sekolah STM Sekolah Teknologi Menengah Maknanya Politeknik lah kalau sini Tahun 1980 Lepas itu saya merantau Pergilah saya merantau Pergilah saya merantau Pergilah saya merantau kemana? Pergilah ke Singapura Dua tahun Di sana mulailah saya Los Dengan harapan boleh Dari kecil saya ingat Saya nak Muzik Nak jadi penyanyi Nak penulis lagu lah Tapi berat pada penulis lagu lah Saya nak tulis lagu Jadi produser Jadi begitulah Cita-cita lagu Ataupun melayar kapal Sampai di Singapura dua tahun Lagu entah kemana Kapal entah kemana Habis lah Mulai Los Saya dengan Berkawan dengan Orang-orang Singapura lah Orang Melayu juga Di sana kan bebas Lah Bila fikir-fikir Kemudian Albat Dua tahun di sana Tak jadi apa Kemudian ada kawan saya Kalau mau belajar Kalau mau belajar Melayar kapal Ataupun belajar Ini musik Dia bilang Pergi Jerman Dekat Jerman Dekat Hamburg Di sana banyak kawan-kawan kita Pergilah Saya Kalau nak inginkan sesuatu Ya Saya pergi Pergilah saya ke Jerman Tahun 2003 Edwin Tahun 1980 Ke Singapura dua tahun 1983 Saya pergi sana Lima bulan saya di sana Apa yang terjadi Makin teruk saya di sana Sebab suasana dengan Mak Saleh ni Faham-faham lah Inilah perjalanan hidup Tapi sebenarnya Nak keinginan saya tu Tapi tak jadi juga Haa kan Mak ni lima bulan Saya balik lah Mak saya suruh balik Tapi saya udah hancur lah Memang Kehidupan saya Habislah Jadi Tahun 1100 lah Lebih kurang Lapan bulan lah Sembilan bulan saya di kampung Saya nak pergi Merantul lagi Saya pergi tahu Sembilan saya Saya nak pergi Saya Kalau begitu Dia bilang Kalau nak pergi Boleh Pergilah ke Malaysia Ke Seremban Dia bilang Di sana ada Sepupu lah Saya bawa gambar dia Raja Ahmad ni Atok saya Saya tunjukkanlah gambar Pergilah saya Seremban Nak pendekkan cerita Betul lah Sudara Dan oleh kerana itu Asbab tu tadi Saya tinggal di sana Satu rombongan lah Yang dulunya tak tahu Ada sudara Tapi tak pernah jumpa Jadi saya Asbab daripada itu Satu kelompok Satu keluarga Datang ke Indonesia Maka terjadilah Kembali silaturahmi Yang dulunya Cuma bagitahu Begini-begini Dan Sebenarnya Maksudnya Raja ni Dia keturunan Daripada Rawalpindi sana Pakistan Sebelah Islamabad Dia namanya Rawalpindi Kan Sebab apa Onyang dia dulu Nenek dia dulu Memang Orang Pakistan Ayahnya bawa Onyang saya tu Ayahnya Dia dilahirkan di sana Kawin dengan Raja Muka cantik lah tu Kan Onyang saya tu Kawin Raja Jadi Lahir atok saya Raja Ahmad Kemudian lahir anak dia Ibu saya Raja Rasulaini Kawin pula dengan Bapak saya Orang banyak Orang biasa Maka saya nama orang Tapi tuan-tuan Mak saya sudah meninggal Sudah Tak ada lagi tuan-tuan Satu tahun Kurang setahun Sudah Kita doa sama-sama tuan-tuan Semoga Harwa Ibu saya Deterima Allah Amin Jadi tuan-tuan Saya pun Tahun 1884 lah Saya pergi lah Ke Seremban Disitulah tuan-tuan Mulai nampak Saya pun di sana Pergi rumah datuk saya ni Mulai ada orang Ajak saya main music Ada orang ajak saya main music Saya pun mulai Main music Nampak lah Mulai Atas pengalaman tu lah Saya main dekat Seremban Kemudian orang ajak saya Buka Ipoh Di Excesio Hotel Kemudian ajak saya Dekat Pening Siti BFU Ajak saya dekat Ramada Hotel Di Malaka Kemudian ajak saya Dekat Johor Bahru Kemudian pergi Kuching Sarawak Kemudian pergi Miri 5 tahun Lebih kurang 5 tahun Saya berpengalaman disitu Makan dengan tuan Selama itulah Barulah saya buat satu Ilham lah Saya buat satu album lah Belajar saya buat satu album Tahun 1990 Maka keluarlah terbit album saya Masya Allah Satu album tu Terus naik pula Lagu tu Saya ingat lagi Di Seberang Jaya tu Waktu tu Pujaan Neskepi Pujaan Neskepi 10 Ada kan Ni Juara Neskepi Pujaan 10 Di Seberang Jaya Waktu tu Diumumkan lah Juaranya Lagunya Daripada Iwan Nama saya tu Iwan tu Lagu diberitajuk Fantasia Musim Cinta Pernah dengar lagu tu Ibu pernah dengar lagu tu Ku genggam awan kelabu Ku gapai langit yang biru Pernah dengar lagu tu Aji Pernah lagu tu Pernah Lagu tu popular dulu Tahun 90 Di semua radio Station radio Ada yang 15 minggu Di Ipoh 20 minggu Kemudian di Pening 15 minggu Dan itu Dianugerahkan sebagai Sebagai Album Neskepi Pujaan 10 Juara Waktu tu Ha itulah lagu tu Maka daripada situlah Saya dikenali orang Allah bagi saya rezeki tu Tapi waktu tu Saya dah hanyut Wah bertambah lah Bertambah Pupulnya waktu tu Orang pun dah kenal saya Habislah Saya terus Saya ingat lagi lah Ha Tuan Tuhan Jadi Tuan Tuan-Tuan Lagu tu Menjadi kenangan manis Untuk saya lah Jadi sekarang ni Saya dah berubah Lagu-lagu saya Daripada dunia Kepada makh Kepada Akhirat Daripada makhluk Kepada Allah SWT Jadi Fantasia musim cinta tu Saya dah ubah Lagu dia Ada dalam album Hijrah saya Setelah saya dapat Hidayah ni Lagu tu Diberi tajuk Kalau dulu Fantasia musim cinta Setukah menjadi Asma'ul khusna Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Quddus Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'ul Musawir Al-Waffar Al-Kahar Al-Wahab Al-Wazzaq Al-Fatah Sampai Sampai As-Saudun 99 Nama Allah Al-Fatih Ada main Dekat radio Sekolah Soalnya Radio klasik Nasional Dia tengah-tengah Malam dia main Jadi banyak Lagu-lagu saya Selepas saya Penghijraan Termasuk lagu apa Lagu Semuanya Allah punya Semua tahu lagu tu kan Lihatlah gunung yang tinggi Subhanallah Itu Allah yang punya Lihatlah pantai yang indah Subhanallah Itu Allah yang punya Tiada yang engkau punya Semuanya Allah punya Tiada yang kita punya Semuanya Allah punya Kau dengar bukan kau punya Itu semua Allah punya Kau lihat bukan kau punya Itu semua Allah punya Dari itu Janganlah sombong Janganlah riat Serta iri hati Dunia hanya Pinjaman sementara Akhirnya Kembali kepadanya Saya sebenarnya bersyukur Pada Allah sebentar Allah bagi kesempatan saya Untuk berhijah Dan kemudian Allah bagi Saya ilham Setelah penghijaran saya Dipasih ilham Baru saya sedar Kau punya lagu-lagu saya Yang dulu tu adalah Lagu-lagu yang Bawa kemanusia Bagi maksiat Allah Kau tidak tertutup Kau tak kena hidayah Tertutup Saya ingatkan Itulah maksud hidup saya Buat lagu Cita lagu Nyanyi Buat show begini Begitu semua Saya ingatkan itu Sebagai maksud hidup Kau punya bukan Saya tak sedar Yang saya ini Dalam kesesatan Dari itu Dalam sesat pula Bawa orang pula Orang ramai-ramai sesat Allah Tak sedar saya Tertutup dia Oleh kerana Nikmatnya dunia Tidak mungkin Dunia yang sementara Habis Kejadian saya Allah Album pertama Album ke-3 Album ke-4 Album itu Waktu itu Lagunya Waktu itu saya lagu Pop lagi Setahun 1994 Empat album saya Menyanyikan lagu pop Orang terima Orang terima Sampai lagu Lagu Ulan Lagu Ulan Kita tak perasaan Kita tak perasaan kita Setiap perkataan kita Adalah Orang murga Bila gitu Kan Kita Sepatutnya yang dibesarkan Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi pada waktu itu Kerana kita tak paham Kita besarkan mahluk Kita besarkan mahluk Karena mahluk Kita tinggalkan Allah subhanahu wa ta'ala Tinggalkan baginda Rasulullah Assalamualaikum Aduh Haa Tahun 94 Tuan-Tuan Ya kan Itulah lagu yang terakhir saya Lagu Ulan itu Tapi lagu Ulan itu pun Alhamdulillah Dengan masa yang ada ini Allah Saya tukar juga Menjadi Tuhan Tuhan Kusebut namamu selalu Teringat setiap waktu Terukir dalam hatiku Tuhan Kusebut seluruh namamu Di dalam malam siangku Agar terbuat rasa rindu Selalu rindu padamu Allah Rindu pada Allah Kita nak selalu rindu pada Allah Selentas sama yang hati Allah Supaya apa Supaya kita nanti mati Boleh sebut nama Allah La ilaha illallah Makan akhir kalami La ilaha illallah Dakhul al-jannah Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala Haa Tapi senang tak nak sebutkan Allah itu La ilaha illallah Bila nak mati Haa Bukan senang Di situ katanya Para-para setan-setan Terakhir itu Memang berubut-ubut itu Mengusahakan supaya kita Jangan sebut nama Allah itu Di situlah Terakhirnya itu Haa Kalau speeding itu Kereta itu 220 itu Setan 220 itu Lari itu Maksimum itu Jangan sampai orang ini Sebut nama Allah ini Hei Kalau sebut nama Allah masuk surga Dia nak kita masuk neraka Allah Jadi untuk kita dapat Sebut nama Allah Kita latihan-latihan Selalu memperbaharui iman kita Haa Dalam hadis baginda Rasulullah Beritahu Dia bilang Eh satu hari Baginda Rasulullah Beritahu dengan sahabat-sahabat Perbaharilah iman kamu Maka sahabat-sahabat tanya Ya Rasulullah Bagaimana nak memperbahari iman Maka katanya Selalulah berkata Selalulah berucap La ilaha illallah Ini apa La ilaha illallah Wah tu Jadi tuan-tuan munafak ni Kita nak bodohkan Cuba buang tadi Kalau kita tengok macam saya tu Alhamdulillah Haa kan Saya sebenarnya dapat Hidayah ni Hidayah ni dapat Babila apa tuan-tuan Saya diuji Allah Sama-tuan Begitu naik sebelah Selepas lagu-lagu pop tu Saya tak nak bersaing dengan Penyanyi-penyanyi pop begitu Tahun 94 Tak nak saya bersaing dengan Keluar kumpulan-kumpulan Bagaikan cendawan tumbuh Kumpulan-kumpulan Waktu itu 94 Nyanyikan lagu macam saya lah Pop rock Seluruh rock Pop rock Berpuluh-puluh artis Grup-grup Beratur-ratur Grup Banyakan tuan-tuan Sangginkan banyaknya Grup yang keluar bagi cendawan tumbuh Macam tak ada nama lain lagi Grup tu Sudu pun jadi grup Sudu? Spoon Betul kan tak betul? Haa Sedaknya nama kan Haa Amrilla Payung Nama grup payung Mata Ubat Ubat Makan sama-sama Tidur sama-sama Selain suak Makan hidulah Oh Allah Memang Datang kasih sayang Masya Allah Syukurlah kita Doa kita beri Allah Supaya mereka Terus Semua berpuluh-puluh Macam itu Haa Kan Semua idulah kan Macam saya Kalau saya dulu Habislah semua bergoyang Satu Malaysia Goyang Haa Disini pun ada Bekas-bekas goyang Dekatnya pun Saya tak tahu Haa Dandut-dandut dulu Tapi dulu lah Tak apa dah Kalau dah stop Kalau dia Betul je Haa Taubat lah kita je Kita pun dah Tua-tua ni Saya ni Kalau tak dapat lagi Ya Allah Ruhinya hidup Haa Haa Itu itu Jadi saya Tak nak bersaing Saya pun Saya itu Saya ilham juga Daripada Sebab ada usaha Setiap manusia Yang ada usaha Mujahadah Di situ Mesti Allah Lambatlah Allah akan bagi Oh lambat lagi Sama ada dia dengan Kereduan dia Ataupun tak ada Dia bagi Saya begitu lah Usaha saya atas dunia saya Usaha saya lagu-lagu Jadi Datang ilham Buat lagu Dandut pula Oh Allah Makin teruk Makin teruk lah Apa tak teruk Kalau dulu nyanyi Biasa-biasa saja Saya orang dah goyang-goyang pula Kalau dulu nyanyi Soang-soang aja Saya orang dah berduit pula Allah Makin hancur lah Saya tu lah Dua-dua lima tahun Saya ingat lagi Sebelum-sebelum Sampai sebelum-sebelum Sampai sebelum-sebelum Itu time saya tu Kalau sebulan tu Senang-senang Saya dapat Sejum puluh ribu Lepan puluh ribu Kurusi Senang-senang Memang Ya senang tu Tapi apa akhirnya Duit yang banyak itu mana Tak ada kemana Sebab apa Tak berkat Habis macam tu aja Habis Saya kalau ingat-ingat Saya kumpul-kumpul 6-7 juta Untuk Yang jualan album Dengan saya produk saja Di Indonesia lagi produk saya Masya Allah Tiga album pun saya tu Di Indonesia saya jual Dua juta unit Ada pula artis daripada Bandung lagi Saya buat artis Tiga album juga Dua juta unit Itu saja pun dah Empat juta Kali seringgit Seringgit sekeping Tak usah banyak Seringgit saja Empat juta ringgit Mana itu duit Mana Tak ada kaya pun Tak ada duit pun Tidak ada kebar Tidak ada keberkataan Ambil lah Bawa banyak Allah pun tak heran Kamu ambil Bawa banyak dunia ni Kamu baduin semua Sikit pun Hazanah Allah Tak bergerak Sikit pun tak berkurang Ambil Tapi kalau kamu jauh Daripada Allah Dan Rasul Kamu tengok Kalau Allah Nak bagi kamu hidayah Alhamdulillah syukur Tidak Dengan macam itu juga Mati habis Takut gitu Jadi tuan-tuan Waktu itu 6 tahun yang lalu Allah pun jelas Saya nak datangkan Kepada Allah Rupunya ada Allah Bagi saya kesempatan Sebagai umat Baginda Rasulullah Assalamualaikum Alhamdulillah Tapi tetap Dujui-ujiannya Apa yang buat Waktu itu 49 rumah saya 49 Dia uji saya Aku uji Mulai uji Goyang Rumah tangguh je Dah siap lagi kan Oh dah tak peduli lagi Cerai Kawin lagi Cerai lagi Yang paling sedih Anak-anak lah Ada 3 anak-anak Saya waktu itu Umur 7, 8, 10 tahun Kecil lagi Dah terbiak Korban dari perceraian Anak-anak Dah benci dengan saya Tak nak lagi semua Lagi semua Lagi semua Allah tinggal saya Saya Baru disitu saya pikir Satu hari saya pikir Bila saya kesorangan Saya pikir Sebenarnya untuk apa Ada-ada Tiba-tiba pikir Untuk apa Saya sebenarnya hidup Di muka bumi ini Allah hantar saya Allah cipta Untuk apa Adakah saya macam ini terus Sedangkan pada waktu itu Ya kan Saya pikir Sudah berapa lama Lebih kurang 25 tahun itu Pernah saya sudah Setelah mati 3 suku mati Nyawa-nyawa ikan Pernah Tapi tak mati-mati Tak ada Apa namanya Tak ada kesan Orang mati ke Depan mata kita Tengah Enjoy-enjoy ke Tak ada kesan Tapi tiba-tiba Satu hari itu Saya pikir Bila saya pikir Untuk apa saya Saya pikir Kalau sekiranya hari ini Saya mati Sia-sia lah hidup saya Tiba-tiba Tentu Itulah saya pikir Maka daripada itu Ketika saya takut Baru takut nak mati tu Apa yang saya lakukan Saya pemulai Baru Baru tiba-tiba Baru tiba-tiba Saya teringin Teringat Nak belajar Nak bersolat Takut saya Tiba-tiba Dia jos saja semacam Satu tahun Saya dah Solat Tunggu sebentar Solatlah dulu Tunaikan cepat Kewajibanmu Sembah yang fardu Di awal waktu Ikut sunnah Rasulillah Tunggu sebentar Solatlah dulu Rapat-rapatkan Dan luruskan Sohmu Cekbiratun ikhram Bersama imam Ikut cara Rasulullah Alhamdulillah Lagu saya itu Macam lagu saya Pertama dulu pula Fantasia Meletup pula Naik lagi Allah bagi lagi Rezeki Tunggu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Kenapa Bila siapun Bantukan Allah Allah akan bantu Betul memang Tentu 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 Sekarang ini Asbab daripada Rambun itu Dapatlah saya duit Bila saya dapat duit Saya pikir Tiba-tiba banyak Masuk lagi Adalah 3-400 ribu Saya pikir ini duit untuk apa Kalau dulu Sebulan habis itu Kan Enjoy manjang Untuk apa Terpikir saya Tiba-tiba Allah bagi saya ilham Alhamdulillah Di Indonesia Di 4 kampung saya sekarang Adalah Tafiz Matrasah Sudah 2 tahun dah Matrasah itu Sekarang ada murid 34 murid Untuk Hafizah Dalam 76 orang Untuk Hafiz Maknanya lebih Lebih kurang 120 orang Alhamdulillah Saya pun tak pernah Pikir Saya pikiran Saya dulu apa Macam mana nak Buat empire Buat Bangunan besar Artis perempuan Ramai Hati lelaki-lelaki Kumpul-kumpul Buat lagu Jual album Jual lagi Macam tu lah Saya pikir dulu Tapi rupanya Allah ni Maha pengasih Maha memberi Kesempatan Haa Ditukarkan Oh ada juga Ampaya dia Tapi itulah tentu Taman Tafiz Darul Islah Haa 2 tahun sudah Dulu Baru salin 40 Saya murid ini Baru 2 minggu lepas Buat pendak Terang baru Bama Yang orang dari kampung Datuk Yang nak ditulak pun Susah juga Datang jauh-jauh Orang kecil Orang kecil juga Bukan yang kaya-kaya pun Haa Kebawah Orang miskin Kebawah Kecian Anak saya nak belajar Anak saya nak belajar Allah Ambil aja lah Nanti cerita lain Ambil aja Datta-data Sekarang ada 120 orang Alhamdulillah Haa Jadi doakan tuan-tuan Haa Ada 3 orang anak saya sekarang Perempuan Umur 2 tahun 4 tahun 6 tahun Yang 6 tahun Tunggu sekarang Dah disana Dah belajar Alhamdulillah Maul pula dia Masih antar Perempuan Haa Sihantar dia kesana Pagi dia belajar Haa Sekolah agama Haa Petang dia Ikut Numpang-numpang Disitu Yang orang Mondok disitu Alhamdulillah Namanya Sumayah Haa Ada 3 orang anak saya Abiyah Sofiah Dengan Sumayah Alhamdulillah Ini nak ceritakan Bila Allah Bagi kita kepahaman Bila Allah Bagi kita hidayah Bawa kita paham Oh ini punya Maksud saya Dihantar sebagai Umat Baginda Rasulullah Sebagai hamba Allah Dan baginda Umat Baginda Salah Mahfum Daripada kalimah La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Jadi bila saya Satu tahun Saya Ini cerita dia Satu tahun Saya udah ibadat Ibadat-ibadat Satu tahun Ramadhan Saya cuba Itu hari Udah berpuasa Saya Bayar zakat-zakat Saya Rumpunya zakat Ini kena bayar Saya Saya Baga tahu Dulu saya Fikir-fikir Bayar-bayarlah Tak bayar Tak bayar Apa kan Zakat Dunia pun Kita tak pernah Bayar kan Kita Itulah Pengetahuan kita Rumpunya Kena bayar Jadi satu tahun Tapi Satu tahun Kita udah Ibadat 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 Saya tak cukup Satu tahun Punya ibadat Dilawan dengan 20 tahun Punya maksiat Agak-agak Boleh Tak boleh Boleh campur-campur Yang katanya Kulang masuk Kulang masuk Dulu di luar aja Sekali lah Ada mendingan sikit Lumayan lah Tapi kulang masuk Kulang masuk juga Boleh campur-campur Tak boleh Ibadat saja Tak boleh Oh kan Abang-abang sembayang Saya Orang panggil saya Jom kita pergi karaoke Pergi lagi Saya Ada konsep Danduk sana Pergi Buat surat Pergi saya Jadi Pikiran saya Mesti itu Pada saat itu Tapi Karena mungkin Oleh karena istiqomah itu Saya terus beristikomah Solat Saya solat Saya solat Beristikomah Kemudian Apalah terjadi Mungkin juga Doa-doa Kedua ibu Bapak saya Atau kawan-kawan saya Jadi Nak datangkan hidayah Yang saya boleh duduk Mencini Tuhan Boleh Menapis Semua Apa yang Campur-campur dulu Yang tak boleh Kekuatan Belum ada lagi Tuan-tuan Jadi Tuan satu hari itu Adalah satu panggilan Dari dari Singapura Disuruh saya ke sana Untuk Membuat konsep Dipanggil Saya nak buat konsep Dambut Ya kan Lagi itu saya masih Endak lagi Tapi inilah Asbab dia Jadi Pertama sekali Saya pergi Singapura Dua tahun Dan Setelah 25 tahun Ada juga Saya pergi lah Konsep Bersama pasangan Saya dulu Dan kemudian Akhirnya Saya dipanggil lagi Rupanya di sini Rupanya Allah bagi saya Daya Di sini datang dia Jadi Bila Seorang panggil saya Untuk satu konsep Saya pergi lah Satu konsep Konsep Dekat Singapura Expo Orang panggil saya Singapura Expo Dekat Canggi Sebelah Singapura Expo Ramai orang Satu malam 7000 Melayu semua Dia buat Tiga hari itu Jadi Saya satu malam itu Dipanggil Jadi macam biasa Di sebelah itu Ada namanya Kampung dia Apa dia Daerah dia Tempinis Tempinis ni Siapa yang pernah Pergi Singapura Tempinis Dekat Tempinis tu Ada satu Masjid lah Namanya Al-Gufran Masjid besar Aku tak Jadi macam biasa lah Sebelum saya nak pergi show Saya sembahyang lah dulu Alah Ada azar Bolehkah kita Sambung sikit-sikit lagi Boleh ya Sekali-sekali Boleh lah Bukan nak pergi mana-mana Semua pun dah Bukan kerja ni Semua ni Macam saya juga Relax je Sekarang ni Kita buat Kerja kita Zikir-zikir Aje lah Kerja kita Buat kerja agama Sajalah Untuk akhirat Ini masanya Laudhani Dan kita Senja-senja ni Apa lagi nak buat Kan Kita sambung sikit Boleh ya Jadi itulah Saya pun pergi lah Sebelum Sebelum saya pergi show tu Saya pergi lah Ke Al-Gulfur tu Saya sembahyang maghrib Kemudian selepas Saya sembahyang maghrib Saya sembahyang sunnah Selepas saya sunnah tu Itulah saya nak keluar Majid tu Masya Allah Datanglah asbab Tiba-tiba masa dalam lagi Datang-datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya tengok Terpajak juga Dikenah apa Dia full sunnah Macam imam ni lah Tapi dia pakai putih Sebab putih Semua Ini kenalkan nama dia Ya kan Kenalkan nama saya Ustaz Sopian Saya bersama kawan-kawan Ada teman dia Bersama sahabat saya Daripada Palu Maknanya Ustaz Sopian Palu lah Dibahasakan diri dia Palu ni Daerah Sulawesi Selatan Daripada sana Jauh Tiga jam setengah Naik kapal terbang tu Daripada Sulawesi Datang ke situ Apa dikatakan Dua perkara je Kami Saya bersama kawan-kawan saya Dia bilang Datang kemari Semata-mata Untuk bersilaturahmi Kepada umat Islam Di Singapura ini Bersilaturahmi Dan kemudian Teratangan kami juga Untuk belajar-belajar iman Dia bilang Dua saja perkara Ini pertama sekali juga Saya pernah Perkataan Semua hidup saya Yaitu silaturahmi Dan belajar-belajar iman Pertama saya pikir Jauhnya Ustaz Ini Ustaz Turahmi Tak boleh Kampung Jauh Sampai Tiga jam setengah Sampai kapal terbang Dan kemudian Yang kedua Belak Saya pikir Hati dia Bagus Rendah diri Sebab apa Dia cakap Dia seorang Ustaz Tapi Mesti disebut Belajar-belajar Iman Kalau Ustaz Kemana Belajar Kalau kita Kenalan Biasanya Ustaz Datang Datang Dari mana Datang dari Malaysia Atau Jakarta Ustaz Pak Saya mengajar Mesti mengajar Ustaz Belajar lagi Mengajar Ini dia cakap Belajar Saya pun tertarik Cara Jadi cakap Tanyaan saya Kamu Dari mana Siapa nama kamu Sih dekat Nama saya Iwan Ustaz Kamu datang dari mana Ustaz Dari Kulumpul Ustaz Saya Menyorang Indonesia Lain di Sumatera Oh ya Jadi Kamu buat apa Di sini Kalau basah Basah Nampain kamu Di sini Gitu lah kan Wah ini aku nak jawab Apa ni Aku jawab Dambut ke apa ni Aku tengah Ustaz Jadi saya pun Tapi saya jujur Ajalah Saya ni ada Satu panggilan Sebelah ni Singapura Expo Ada satu Expo Konsep Saya dipanggil Untuk nyanyi Oh kamu pun nyanyi Ya saya nyanyikan Lagu Saya penyanyikan Dambut Menyanyikan lagu Dambut Tuan tahu tak Bila saya cakap Saya penyanyi Dambut Kedut kuning dia Dia cakap Eh jadi berarti Kamu ini Iwan Dambut Wah kenal pula Dia sama saya Hebat juga Beranggung lagu ni kan Sampai kujung-ujung Bersama dia kenal Tapi kebetulan Memang album saya Waktu itulah Album yang sedang-sedang Yang sedang-sedang Pernah dengar lagu Sedang-sedang kan Dia tidak cantik Dia tidak jelek Tapi yang sedang-sedang Sekarang saya sudah tukar juga Saya tukar lirik dia Menjadi yang maha tinggi Siapa yang maha tinggi Tuan Siapa yang maha tinggi Allah Sementara Dunia sandiwa ramah Dunia sementara ramah Yang kekal dan abadi Hanyalah akhirat saja Aku kasih diamah Allah Aku cinta diamah Hidup dan matiku ini Hanyalah untukmu ilahi Atau saya tukar Dari yang sedang-sedang Jadi menghati Alhamdulillah Haa kan Jadi tu dah dikenal saya Dia cakap Benar Kamu Iwan Benar Masya Allah Dia peluk saya Tuan Kamu yang nanyi lagu Sedang-sedang Betul Saya ni Dari Sulawesi Adalah Peminat nomor satu Kamu Masya Allah Kita takut-takut Nak cakap pasal Danduk tadi Tiba-tiba dia pula Peminat nomor satu Memang cantik Jadi tu Jadi tuan-tuan sebenarnya itu asbab Sebenarnya asbab Hidayat ni Tidak semestinya Daripada kebaikan Betul Kalau Allah nak bagi Siapa saja nak bagi Kan Inna kalayatah diiman Ahbarta Walakin Allah Yahdi Mayasya Itu kan Itu kan satu Apa katanya Ayat yang turun Yang mengenai Pakcik dia itu kan Diminta Daripada Rasulullah Supaya mengucapkan Masuklah Islam Ya Kan Pakcik dia siapa Abu Abdul Masuklah Itam Ya Pamanku Nanti Selepas Aku yang akan Bertanggung jawab Untuk masukkan Kamu ke surga Allah S.W.T Tapi Tak ada Yang Allah Tak bagi Apa katanya Kalau tak kena Al-Qurais Pembesar Pembesar Al-Qurais S.W.T Bukan orang lain Dia punya Sudara Maruh Dia Pasti aku Sudah masuk Pasti aku Sudah Mensejukkan Matamu Untuk mengucapkan Kalimah Al-Qurais Tak jadi juga Tapi sebenarnya Allah tak bagi Turun ayat Ya kan Semua pun maklumkan Turun ayat Turun ayat Itu dah dia Kamu yang Muhammad Tak dapat Tak boleh untuk Membagi hidayah Kepada siapa yang Kamu cintai Tapi Allah S.W.T Akan memberi hidayah Kepada siapa yang Dia Kehendaki Nah kan Ajak Tuan-tuan Wah Jadi tuan-tuan Jadi bila dia bilangnya Apa namanya Bila Bila Apa Sebenarnya saya Dia nak cepat Saya nak Tumpah nak pergi show Ya kan Jadi dia bilang Boleh saya bicara Dengan kamu sebentar Wah Bicara Sebentar Tersejadi bila 5-10 menit Boleh Ustaz Tapi jangan lama-lama Oke Jadi tuan-tuan Disitu dah dikatakan Bila saya Iwan Alhamdulillah Kamu ni cukup orang yang Cukup orang yang Terkenal Di Singapura Di Malaysia Di Indonesia Ya Malah di Brunei Semua Sebab lagu-lagu kamu Saya pun senang lagu-lagu kamu Dia bilang Peminat kamu di Indonesia Begitu ramai sekali Waktu itu kita tak tahu Lagi ingatkan Peminat Padahal Naja orang pergi sesak Iyalah Setiap perkataan Nyanyian kita tu Ya kan Orang ikut Ya kan Selalu Mudah lah kita sesak Bawa orang pergi sesak Semua dosa 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 Tapi percayalah kamu Bahwasannya Kejayaan kamu ni Bukanlah kejayaan Yang sebenarnya Ini pun pertama sekali Saya pikir Kejayaan itu Karena apa Katanya Kalau sekiranya kamu Mati besok Dia bilang Gak Allah SWT Tak akan pernah tanya Bukan tanya Berapa banyak Yang kamu buat Berapa banyak Kamu penyanyi Apa Harta Daripada nyanyi kamu Peminat Tak ada ini semua Sekali Jadi Iwan Dengar sini baik-baik Ya kan Sebelum kamu pergi show Sebelum kamu pergi Suatu persembahan Dengarlah sini Bahwasannya Kejayaan Hanyalah ada dalam Agama Allah SWT Kejayaan hanya ada Dalam agama Allah SWT Ini pun pertama sekali Saya dengar Peringatan ini Dia bilang Kalau kamu bawa Agama ke adama Allah Maka kamu akan berjaya Tapi kalau kamu Tak bawa agama Kedua Allah Maka kamu akan gagal Jadi kejayaan saya Dan kamu Dan seluruh umat Hanya dalam agama Allah SWT Kamu to'at Perintah Allah SWT Dan ikut cara yang Tentu ajar oleh Suci Mughni Baginda Rasulullah SWT Maka inilah Kejayaan Dunia dan akhirat Dia bilang Selain daripada ini Katanya Dia cakap dengan saya Selain daripada ini Tidak ada kejayaan Sebab di dunia ini Bukanlah satu kejayaan Dunia ini hanya Ujian Dia bilang Kaya diuji Miskin diuji Tubuh diuji Mudah diuji Jendera diuji Huruh diuji Musa diuji Semua diuji Siapa yang bawa agama Kedua Allah Itu saja yang berjaya Dia bilang Selainnya Hanya ujian Jadi saya pun Baru saya pikir Hari ini Kalau kamu berjaya Kalau kamu tak berjaya pun Hari ini Bila kamu masih hidup lagi Ada masa kesempatan Dan berubah Tapi katanya Bila kita tahu Gagal kita itu Bila bangkit dari kubur Bawa tahu gagal Aduh kan Mula-mula kita tak perasan Okey-okeh aja Okey sekali Bagi kubur Maknanya gagal Orang yang gagal Daripada kubur ni Gagal dia Orang yang tak Tidak diterima Allah Sama ta'ala Mesti keluar ayat tu Yang sudah bocor itu Haa Raya Jumahat ni kan As-Sajadah tu Haa itulah Itu dah Apa namanya Ayat tu dah bocor tu Rabbana Rabbana Absorna Wasami'ana Farajih'ana Na'man Salihan Inna Mungkinun Malaikah Dia punya Dia punya Mahfum dia Haa Bila dia bangkit dari kubur Udah tak terima Allah Dia bagi dia Ya Allah Aku tak yakin Ya Allah Dia tak yakin Haa Pindah Raka Sudah mulai Nyambar-nyambar dia Haa Ya kan Malaikat sudah mulai Nak membantai dia Begit Dikiwkan sama dia Ya Allah Takut dia Ya Allah Sekarang aku udah yakin Ya Allah Haa Dulu aku Haa Tahu tapi tak yakin Untuk itu Ya Allah Bagilah aku Ya Allah Untuk keluar satu saat Ke atas dunia Ya Allah Biar aku Brahmat soleh Mana boleh lagi Haa Kalau tidak Brahmat soleh Sekarang nih Sekarang nih yakin Jangan Tahu aja Kena yakin Yaitu apa Pak pinta Allah Ikut Bicara berginda Rasulullah Hanya ini kejayaan Dunia dan akhirat Selain daripada ini Tak ada kejayaan Haa Kalau tidak nanti kita Penat aja Capek aja Kita buat amalan Tapi bukan cara Baginda Rasulullah Haa Alhamdulillah Haa Jadi tuan-tuan Saya pun Haa Bila saya tadi masuk tu Saya sukalah Saya tengok satu Di surau ni Banyak saya pergi surau Saya tengok tertib Dia sini Sangat suka rasanya Haa Bila tadi udah Makhatib tu Udah selalu Assalamualaikum Berdoa tu kan Pelan Senyap Oh Bagulah Alhamdulillah Sebab apa Bagi peluangan Masbuk-masbuk Untuk sembayang Dia orang Mungkin tinggal dua rakaat Mungkin tinggal tiga rakaat Ya imam Penilek Aja semua ingat Kalau tidak Selama ini Ada banyak Habib Assalamualaikum Lebih kuat pula Zikir dia Daripada Daripada sembayang Kalau Indonesia Bila nak Bila nak Bila Habib Assalamualaikum Bawa Mereka Mereka Astagfirullah Nazim Kawan Bawa nak Allah Terkejut-kejut Haa Subhanallah Subhanallah Pelan-pelan Apa kan Ini orang Astagfirullah Alhamdulillah Maknanya Di sini tertib Dia faham Imamnya bagus Alhamdulillah Dia faham Ini dia faham Ini dia ilmu juga Tuan-tuan Buat apa Kita nak sibuk-sibuk Nak kuat-kuat Sehingga orang yang masbuk Kita tengok juga orang masbuk Masbuk tu Bila dia sembayang Dia meniakkan Allah Itu wajib kan Dia nak lepaskan sembayang Kita Sunat aje Haa Ya kan Jadi kita Perkara yang sunat ni Mengacau yang wajib Makan susah kan Macam tadi tu Cantik lah tu tu Mudah-mudahan boleh dikekalkan Di sini Alhamdulillah Cantik tu Alhamdulillah Haa Banyak saya tengok Bukan Ini salah satunya Saya tengok sini lah Okey Haa Sebab lain tu Susah Saya nak beritahu Nak beritahu pun Kita siapulah kan Haa kan Kuat-kuat-kuat-kuat Macam mana Seterganggu orang semua Haa kan Saya nak Baru doa Ustaz Labi semua baru Iman pun doa Cantik tu Alhamdulillah Haa Haa kan Haa kan Jadi tuan-tuan Itulah Saya pun nak balik Saya pikir Sudah nak buat konsep Apa dia katakan Pada saya Iwan Kapan kamu pulang Ke Ke Malaysia Saya cakap besok Ustaz Kalau begitu Lusa Saya ingin Berjumpa kamu Lagi di Malaysia Masya Allah Tidak Kalau sekiranya Dia tak cakap begitu Saya tak dapat Saya tak dapat Okey Ustaz Terima kasih banyak Saya pun pergi Tak jadikan Tak jadikan saya Mungkin asbab Saya boleh duduk disini lah Haa kan Entah lagi Masih campur-campur lagi Jadi bila saya Saya jumpa dia Dia itu Dia bersungguh-sungguh Bila bersungguh-sungguh Maka akan terbuka lagi Jalan-jalan ya Ya kan Haa Bila siapa yang bersungguh-sungguh Jalan katanya Akan terbuka Jalan-jalan-jalan Makanya dia Bersungguh-sungguh Nak jumpa saya Nak memberi satu peringatan Nak targip saya Nak taskil saya Jadi tuan-tuan Dipendekkan cerita Saya besok Sudah pulang Lusa betul-betul Saya bagi Nombor telepon Datang Dekat rumah saya Jadi malam tu lah Saya Ditargip dia Malam tu Dia bicara dengan saya Dia peringatkan saya Tak tidur saya Kami tak tidur Sampai menunggu sumur Di rumah saya Haa Perkataan apa Dikatakan kepada saya Dia cakap Iwan Di antaranya lah Tuan-tuan Iwan Kalau sekiranya kamu Ingin berjaya Dunia dan akhirat Maka kamu Ikutlah orang yang Sudah berjaya Itu sahabat-sahabat Baginda Rasulullah Suruh kita ikut sahabat Sebab katanya Badan siapa yang mengikut Satu kaum Kata baginda Rasulullah Sahabat-sahabat Niscaya dia akan dibangkitkan Bersama kaum itu Hari ini kita ikut Siapa Ikut siapa Ronaldo F1 F2 F3 Apa Kita ikut Tuhan Niscaya kita akan Bangkitkan bersama mereka Tapi kalau kamu ikut Katanya sahabat-sahabat Baginda Rasulullah Pasti kamu akan Dibangkitkan kepada Sahabat-sahabat Baginda Rasulullah Hanya dikatanya Kalau kamu begini Kalau begini Kalau begini Kalau begini Kamu akan masuk Ya kan Tapi yang ini Sudah 13 313 Ahli badan Perang badan Itu sahabat baginda Rasulullah Sudah ahli surga Dijadikan Allah 10 10 itu 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Ya kan Abu Bakar Siddiq Omar Seina Ali Abdul Rahman bin A'ud Kemudian siapa lagi Ya kan Usman bin Afan Diantaranya 10 Mereka Surga tanpa hisap Allah Tak ada hisap Kalau Abu Bakar Siddiq Lagi istimewa Ketika dia masuk Surga 8-8 pintu Surga Memanggil dia Masuklah Abu Bakar Di sini Di pelawar Masuk Ha Akhirnya kita ikut Surga kita ikut Kita ikut nih Jangan jauh-jauh pergi Dia bilang Wah Jadi cakapnya Dikai juga Apa katanya Sahabat-sahabat Punya bagi bintang-bintang Di langit Ada tu Dia punya hadis Kamu salah Ikut salah seorang Tak payah 124 ribu ikut Ikut salah seorang Siapa kamu punya idola Nak jadi Omar Nak jadi Abu Bakar Siddiq Nak jadi Ali Osman Ikut Maka nanti Niscaya kamu Akan berjaya Semua itu Jadi tuan-tuan Kemudian Selepas ditagib Saya mencintai tuan-tuan Maka ditaskim Nyalah saya tuan-tuan Hubungnya ada maksud dia Ada maksud dia sebenarnya Itu pasal dia kejar saya Ini ikan besar Ini ikan besar Artis ini Dia tahu kan Cuma dia Bawa ini Tuan Bikin Ada tiga perkara Dia bilang Kalau sekarang ini Kamu kena belajar-belajar ini Apa dia Pertama sekali Dia bilang Kamu gak belajar iman Macam kami Belajar iman Sebab iman Nilah yang paling Mustahat sekali Iman ini Kalau tidak Diusahakan Dia akan habis Usaha atas iman Ada ayat mengatakan Ya Ayu'allazina amanu Aminu billah Ada itu kan Hai orang-orang yang beriman Berimanlah kamu Eh Kalau pikir-pikir Asalkan orang beriman Disukur lagi beriman Tentu-tentu Tidak orang beriman Rupanya bukan Hai orang yang beriman Usahalah kamu lagi Atas iman kamu yang ada Tak cukup itu Usaha lagi Cara usaha itulah Kamu nak usaha atas iman Pertama Kedua katanya Kamu nak kena belajar-belajar Dan selama ini Kamu tak sedar Kamu banyak berlaku Syirik kepada Allah SWT Syirik pada nyanyian kamu Syirik pada siapa-siapa Mana-mana yang kena mengguna Dengan diri kamu Dia buka Dikatakan lagi Di sana Kalau sekiranya Ini unsur-unsur syirik Dia cakap Dalam surah Al-Tawbah Yang mahfum dia itu Ayat 24 Tersirap saya Mahfum dia Katakanlah Muhammad Kalau sekiranya Bapak-bapak kamu Isteri-isteri kamu Anak-anak kamu Sedara marah kamu Adik-beradik kamu Rumah yang besar Yang kamu sukai Apa lagi Harta kamu Kemudian Pekerjaan kamu Yang kamu takut rugi Oh peniagaan Ada di situ tulis Perniagaan kita yang takut Kita rugi Takut sangat kita rugi Lebih kamu cintai Ini ada 8 perkara situ Lebih kamu cintai Daripada Allah Dan Rasul Dan berjihad Dan Allah Ada pula Sana ancaman Fata Rabbah Awas Aku akan Azab kamu nanti Kata Allah Jadi tuan-tuan Kita dengar Kita fikir Aku ni sekarang Keludukan di mana Apakah aku dah betul-betul Ni cinta ni Allah Dan berjihad Yang Allah Daripada 8 perkara ni Kalau masih Belum lagi Kita kena cepat-cepat Fikir-fikir kita Untuk belajar-belajar Supaya kita Napikan 8 perkara ni Dan pergi kepada Allah Dan Rasul Dan berjihad dengan Allah Haa tuan-tuan Baru kita boleh Terselamat dari ayat ni tuan Ini ayat Haa Ini perintah Allah Allah yang beritahu Tuan Jadi cakap dia itulah Haa Kedua-kedua ketiga Cintanya Iwan Dulu kamu pernah Banyak berlaku Maksiat-maksiat Sekarang kamu sudah Okey Sudah sembahyang Tapi campur-campur Tak boleh lagi Haa Mesti boleh Tak boleh lagi menahat Haa Kamu ibadat-ibadat Tapi masih ini Mesti hitung situ Jadi ini tiga perkara Iwan Kalau kamu hendak Maka kamu buatlah Macam mana yang kami buat Haa itu lebih Di situ dah saya ditaskir Seperti yang punya Ustaz Apa yang mesti saya buat Saya cakap Ustaz Kami ni katanya Juma'ah yang sedang bergerak Juma'ah tablik lah Sedang cerita Umat Kamu belajar-belajarlah Macam mana kami belajar Ikutlah Juma'ah juma'ah ni Kita katanya Jadi macam mana Ustaz Haa Kalau kamu tengok Dekat surah-surah Juma'ah-juma'ah Kamu tanya Mereka nak bergerak Mungkin nak keluar Tiga hari Sekulah hari Sekulah hari Sekulah hari Maka kamu ikutlah Itu je disuruh Ikut Dia tak suruh ikut Dia pun ya Tapi Dia tahu dia nak Mungkin nak pulang Kepala orang Kamu ikutlah Jadi saya beritahu Ustaz Macam mana saya nak ikut Saya ni dalam bodoh Bangang pula Bertambah kan Yang apa-apa yang saya tahu Saya tak tahu apa Saya tahu dunia je Tapi hati dia bagus Dia cakap Iwan Saya tak tanya kamu Ada Kata ilmu Kata ilmu Kaya ke miskin Tua ke muda Sihat ke sakit Yang penting kamu ada tolak Ada keinginan Kamu nak kira berubah Kamu nak Beringin untuk Apa Memperbaiki diri kamu Islahkan diri kamu Yang kan Ingin kamu untuk Membantu agama Allah Bekara-bekara ini Macam mana Kamu ikut saja Saya suruh kamu ikut saja Dia bilang Dalinya Ikutlah orang-orang Yang tidak meminta balasan Wah Itu pun yang dia beritahu saya Mereka ini bukan saja Tak meminta balasan Tapi juga mereka Infakkan diri Harta dalam waktu Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Haa tuan Haa Diri-diri sendiri Kereta-kereta Minyak-minyak sendiri Makan kita sendiri Semua sendiri Semata-mata Untuk mencari kereta Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tuan-tuan Pendekkan cerita Sebenarnya saya Biasanya Kalau ini Memang dua jam Tapi saya Alhamdulillah Tuan-tuan Dengan izin Maka satu hari itu Saya ikutlah Memang ada jemaah Dekat situ Dekat sentur itu Saya ikutlah Tuan-tuan Jadi orang-orang Bawa saya Maka daripada Bangun tidur Sampai Saya tidur balik Tiga hari Tiga hari Tujuh puluh dua jam Maka diajarlah Saya Adab-adab Sunnah-sunnah Baginda Rasulullah Bawa itu Buka hati saya Ya Allah Macam ini Apanya agama Selama ini Saya kosong Tak tahu apa Maka diajarlah Saya Adab masuk tandas Adab keluar tandas Adab matuk majid Adab tidur Adab perjalanan Adab makan Adab minit Sama adab-adab Mula itu Buka Macam ini Agama punya Saya ingatkan Boleh-boleh saja Merti itu kan Dulu saya tak tahu Apa-apa Diajarlah 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 Saya Anam sifat sahabat Sahabat-sahabat Anam sifat sahabat Apabila Rasulullah Salaam ini Maka di dalam Mereka Kalimah Diajarlah Apa maksud dia Kemudian Surah khusut dan hudu Kemudian Ilmu dan zikir Kemudian Ikraman muslimin Kemudian Niat ikhlas Dan dakwah Dan tablik Enam sifat sahabat Yang sememangnya Inilah kita nak Masukkan penghidupan sahabat-sahabat ini Masukkan dalam penghiburan kita Pengamalan kita Tuan-tuan Masya Allah Baru terbuka hati saya Kan Nak pendekkan lagi cerita Malam ketiga Tuan-tuan Banyak sebenar Perkara-perkara yang Datangkan saya Datangkan pengetahuan saya Waktu saya keluar tiga hari itu Amir Kita ada Amir kan Ada ketua kita Bila kita keluar Amir Jadi Kita ni kena Kamu dengar Kamu tahu Walaupun Amir Kamu muda daripada kamu Sebab apa Kamu kena buat macam itu Kamu nak belajar-belajar Bagaimana Toatnya Apa Malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sahabat-sahabat ni Toat kepada Baginda Rasulullah Kita toat kepada Kepada Amir kita Inilah kita belajar Tuan-tuan Dia ajaklah saya Amir Setiap saya beritahu Kamu tahajud Belajar-belajar tahajud Dua rakaat Keluar kaitan mata Dia bilang Selama ni saya nggak tahu Tahajud Selama ni mana ada tahajud Terkejut adalah Nah kan Baru disitu saya belajar-belajar Saya pun Tuan Hal yang terakhir Betul-betul saya minta Ya Allah Habis bayang Durkan Ya Allah Turkan Dua Dulu Ya Allah Saya tak paham agama Ya Allah Sehingga tak terkesan Pertanyaan Ya Allah Karena apa Ya Allah Karena hubung dunia Cinta saya kepada dunia Hari ini Ya Allah Dengan Dengan kerahiman Dengan waktu yang kau pergi Rupanya hebatnya Agama Baru disidara Baru disidara Ya Allah Banyaknya dosa-dosa Saya sebut Ya Allah Ya Allah Ampun kau dosa saya Ya Allah Ampun kau ya Allah Tuan-tuan Betul Tiba-tiba Tiba-tiba Allah Rebus balik Kejahatan saya Saya ingat balik Dua tahun Dekat Singapura Apa yang saya buat Ya Allah Kemudian dekat Jerman Lagi lima bulan Ya Allah Kemudian dekat Ramadhan Hotel Dekat Malaku Ya Allah Di mana Akses hotel Dekat Ipoh Dekat Pening Dekat Jawa Baru Di mana-mana saja Yang pernah buat Bekerja yang tidak sepatutnya Datang Dia Tuan-tuan Ampun Ya Allah Ampun Ya Allah Maka letak saya Jadi Tuan-tuan besok Macam itu Bila kita di Padang-masyarakat Ditunjukkan Allah Setiap inci Setiap apa Setiap apa yang ada Kita buat tak baik Allah keluarkan Kita tengok manusia Semua malunya kita Haa Kita Tuan-mampunya Allah ampunya Baru Baru saya faham Untuk apa Baru faham Untuk apa Sebagai hamba Allah Dan sebagai umat Baginda Rasulullah Salam-salam Rupanya Tuan-tuan Ada maksud Allah Antara kita Sebagai umat Baginda Rasulullah Salam Umat yang terakhir Kuntum harumah Umat yang terbaik Haa Ya kan Umat yang terbaik Haa Allah SWT Untuk cipta kita Sebagai umat Baginda Rasulullah Ada maksud Kalau tidak Allah tak hantar kita Sebagai umat Baginda Rasulullah Allah hantar saja kita Sebagai umat Ibrahim Umbang Musa Nabi Isa Nabi Lut Hantar Allah punya kuasa Tapi pertanyaan besar Selepas kita Saya paham Kenapa saya dihantar Sebagai umat Baginda Rasulullah Sebagai umat Rupanya Istimewa Dia apa Tuan-tuan Sebab kita Dibagi Peluang Untuk menyambung Kerja Nabi Masya Allah Yang tidak ada Di 124 ribu Nabi yang lain Nabi lain tu Tak ada peluang ni Untuk Untuk dia punya Umat Sedangkan Nabi Harun Harun tu Yang bila Apa namanya Disuruh dakwah Nabi Musa Disuruh berdakwah Pada Piraun Dia nak teman Sudaranya Nabi Harun Allah bagi Tapi Nabi Harun Diangkat dulu menjadi Nabi Baru dia bagi Tak boleh Umat lain tak boleh Tapi umat kita istimewa Jadi Yang bawa Jadi atas 6 bulan Saya ikut Alhamdulillah Yakin saya Pada Allah Tambah Kemudian Memang kita Banyak berlaku syirik Pada Allah Yakin Minta ampun Pada Allah Yang ketiga Baru saya boleh Lepas Lepas Yang dulu Campur-campur tu Karoke Tak ada lagi Mak cakap Saya beritahu ni Dia punya Kubur-kabur Tak ada lagi Juri-judi Tak ada lagi Sampai Yang merokok Dulu saya merokok Rokok saya tu lah Jis samsu Udang garam Bunyi tu Habis Kalau ada kawan Di sebelah tu Habislah dia punya api tu Habislah dia punya api tu Kuat dia punya api Alhamdulillah Itu pun terlepas Terlepas Alhamdulillah Saya syukur pada Allah S.W.T Semua apa-apa Yang pekerjaan saya dulu Saya lepas Ya Allah Syukur Ya Allah Kalau tidak Bukan Bukan senang 25 tahun Bekarat Bekarat 25 tahun Susah nak keluar Sudah keseronokan dunia Tapi Alhamdulillah Dengan asbab Yang tadi Tuhan Ditarbiah Saya dijalankan Allah S.W.T Masya Allah Alhamdulillah Jadi itulah Saya sudah 6 tahun Yang paling besar Yang paling tinggi Yang paling lama Saya pergi Di antar saya kemana Di Bangladesh India Saya sudah pergi dah 4 bulan Kita belajar Belajar Bagi ke sana Belajar Bagaimana sahabat Sebab kerja ini Memang dari sana 98 tahun Yang lalu Maulana Ilyas Dibuka Kembali cerita Kerja-kerja sahabat Siapa Maulana Ilyas Maulana Ilyas Ini adalah Keterunan Abu Bakal Astrid Bukan orang lain Sekarang siapa Cicit dia Maulana Saat Cicit dia Maulana Saat Kaku jari Yang kita dengar Daripada Kita pergi sana Kata nanti Ini cerita dia Bila nanti Imam Mahdi Sudah keluar Salah seorang Yang akan Baikat kepada Imam Mahdi Itu adalah Keturunan Korai sini Itu Keturunan daripada Ini siapa Si Maulana Ilyas Yaitu Maulana Saat Tapi mungkin dia Mungkin dia pun Sudah mati Anak dia Atau cucu dia Inilah kita tengok Tunggu saja Tanggal mainnya Pasti dan pasti Alhamdulillah Saya pun dah syukur Pada Allah Kalau tidak Siapalah Kalau tak ada Hidayah Saya ingat mana Ampang Pak Bukit Bintang Pucung Macam Semua orang kenal saya Bukan di penyanyi saya Yang orang kenal saya Di Kuala Lumpur Tanya saja Mana-mana Kelab dulu Mana saya Kita tak faham Sampai saya Resmikan satu Kelab Dandut Saya resmi Macam Menteri pula saya Datang-datang Sain Allah Kebual Maksiat Tapi Allah Kena tak tahu Alhamdulillah Sekarang ini Maka doakanlah saya Semoga saya Terus-terus Terkong Harapan saya Semoga kita Yang masa ada Sikit lagi Masa kita ini Marilah sama-sama Kita bantu Agama Allah Kita bantu Sedaya Upaya kita Apa yang Terbaik Kita buat Kita bantulah Alhamdulillah Sebab Siapa yang Bantu Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti Aku akan Bantu dia Pasti Aku bantu dia Kalau Allah Alhamdulillah Cakap Bantu Siapa Lagi Boleh Mempertikaikan Jadi Bantu Bantu Alhamdulillah Alhamdulillah Dulu Saya Yang Seperti Saya Katakan Tadi Empayar Empayar Yang Dandul Tapi Allah Tak Jadikan Itu Dia Bagi Saya Satu Empayar Alhamdulillah Sukkud Sekarang ada Murid-murid Di sana Seratus Dua puluh Murid Di sana Belajar Al-Quran Mudah-mudahan Moga Allah Terima Mungkin Dengan Asbab Tidak Allah Tidak Dua Saja Kita Mau Perkara Dunia Di Tuhan Sama Ada Kita Tanpa Hisap Ataupun Diringankan Hisap Itu Saja Kita Tidak Hajab Hajab Kalau Dalam Hadis Baginda Rasulullah Salam Biar Ditanya Istihan Rasulullah Adakah Orang Yang Diringankan Hisap Macam Mana Maka Baginda Rasulullah Kita Orang Yang Diringankan Hisap Ditanya Satu Dua Saja Allah Mengetahui Tapi Banyak Korban Agama Allah Banyak Dosa Tapi Banyak Korban Korban Lagi Apa Kata Allah Ditanya Satu Dua Seolah Kemudian Allah Lepaskan Dia Masya Allah Selanjutnya Hadis Kalau Sekiranya Mereka Ditanya Lagi Tanya Lagi Tanya Lagi Maka Celakan Lagi Ada Ada Maka Celakan Tanya Lagi Allah Tanya Lagi Habis Tapi Tanya Satu Dua Satu Dua Maka Lepaskan Lagi Jadi Kita Nak Sama Ada Kita Diringankan Hisap Kita Ataupun Tanpa Hisap Itu Saja Tanya Semoga Kita Matikan Dari Jalan Allah Dengan Kalimat Allah Mati Kita Inilah Jalan Yang Terbaik Masukkan Kita Syurga Allah Dan Sekian Saja Dulu Kita Berkongsi Insya Kita Akan Jumpa Lagi Jadi Tuan Saya Pun Ada Maksudnya Juga Maknanya Saya Pun Ada Pondok 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 Terdiri Oleh Kerana Lagu Lagu Solat Bila Saya Dapat Rezeki Jadi Sekarang Ini Saya Buat Bila Keliling Cari Dana Untuk Dia Saya Jari Separut Jadi Saya Boleh Jual Cibi Aje Tak Ada Dan Lain Nak Minta Tuan Saya Rasa Tak Inilah Jadi Saya Ada CD Saya Semua Cerita Cerita Album Nasib Saya Ada Kalau Rasa Nak Beli Sebagian Daripada Separuh Sebagian Daripada Itu Daripada Hasil Itu Saya Antar Pondok Saya Di Sama Sekarang Sudah Ada 120 Satu Satu Niat Sambil Bantu Bantu Pondok Tuan Boleh Beli CD Boleh Dengarkan Dengan Dengan Ister Suami Semua Sama Sama Dekat Kemudian Nanti Satu Hari Harapan Saya Nanti Tuan Tuan Pengurusi Imam Luar Pakat Pakat Datanglah Ke Pondok Saya Di Sana Jalan Jalan Cari Ilmu Saya Nak Buat Tahun Hadapan Kembarat Ukhwah Medan Berastagi Dan Lewatan Ke Pondok Kita Taman Tapis Daru Islah Lima Hari Empat Malam Jadi Kita Di Sana Kita Jalan Ke Medan Dulu Kemudian Jalan Berastagi Tempat Sejuk Semua Kemudian Baru Kita Bawa Acara Di Pondok Di Sana Selama Tiga Hari InsyaAllah Itu Saja Semua Niat Kita Yang Baik Ini Allah Izinkan Allah Ma'bulkan InsyaAllah Jadi Itu Saja Semoga Yang Baik Datang Daripada Allah Yang Tak Baik Atas Kelemahan Saya Sendiri Orang Banyak Dosa Banyak Dosa Saya Tolong Doa Semoga Saya Beristik Oma Dan Sama Sama Kita Doa Semoga Allah Buka Pintu Hati Kita Untuk Bantu Agama Allah Kita Bapak Ramai Ramai Bantu Agama Allah Bagaimana Jalannya Kita Ambil Sama Sama Kita Ada Jemaah Jemaah Kita Hijrah Sebentar Tiga Hari Amal Sama Saja Tiga Hari Kita Di Sana Untuk Kita Islahkan Diri Kita Untuk Kita Nafikan Tadi Ayat Yang 24 Tadi Kita Nafikan Sejenak Tinggalkan Anak Tinggalkan Bini Tinggalkan Harta Tinggalkan Semua Apa Yang Ada Yang Kita Takut Untuk Datang Dulu Kepada Allah Dan Berjihad Dengan Allah Sana Insya Allah Allah Sama Sama Kita Jadi Kita Tutup Dengan Tasmih Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Wabarakatuhu Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah